Selamat sore teman-teman sekalian, tadi barusan selesai rapat tentang persiapan PON ke-21 yang rencananya dimulai tanggal 8 September 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Ini kebetulan ada Pak Gubernurnya, Pak Gubernur Sumatera Utara dan Pak Gubernur Aceh serta Bapak dari Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kita berharap mudah-mudahan PON ke-21 ini bisa tersengah dengan baik karena penyelenggaranya dua provinsi nih, Aceh dan Sumatera Utara. Selanjutnya hal-hal yang lain yang menyangkut detil, teknis, cabang olahraga dan sebagainya silakan bertanya kepada Pak Gubernur dan KONI. Silakan. Ya ini kan teknis, karena ini kan belum pernah ya PON dua provinsi belum pernah ya? Ini yang pertama Pak. Jadi kan baru pertama kali PON tuan rumahnya join kan. Dua provinsi kemarin di Papua, Jayapura, sebelumnya di Jawa Barat. Nah ini dua provinsi jadi satu. Kayak Piala Dunia 2002, Jepang, Korea. Sejak itu kan baru join host kan banyak. Apalagi yang ditanya? Lokom Info nyiapin buat teman-teman kalau ngeliput broadcastingnya, sinyalnya, urusan kita yang itu-itu aja ya. Supaya teman-teman wartawan meliput, bagus, secara langsung top, itu aja ya. Oh enggak, enggak ada kendala. Silakan aja kalau mau jawab Pak KONI. Baik, terima kasih kaitannya dengan persiapan dari kedua provinsi ini, Aceh. Dalam waktu dekat itu nanti akan dilakukan pembangunan 13 venue renovasi dan 1 venue dayung untuk pembangunan baru. Yang mengerjakan PUPR sehingga kami yakin semuanya itu akan selesai paling lambat Juli akhir atau Agustus tahun depan. Pasti akan siap. Beberapa usulan masih dalam pertimbangan kaitannya dengan kolam renang, kaitannya dengan lapangan tembak outdoor dan indoor, serta untuk satu stadion untuk bulu tangkis yang ada di PD dan kanopi untuk sepatu roda. Mudah-mudahan ini akan menjadi bahan masukan yang nanti akan diambil keputusan berikutnya. Untuk beberapa venue yang lain, itu akan dikerjakan oleh APBD Aceh. Harapannya karena ini sifatnya renovasi yang tidak terlalu berat, maka akan selesai pada waktunya. Sedangkan untuk yang di Sumatera Utara, untuk stadion itu yang mengerjakan PUPR. Saya yakin juga akan selesai. Beberapa yang pembangunan dilakukan oleh Sumatera Utara, K1 Stadion Madya, itu nanti untuk atletik sudah dimulai. Untuk Gor Beladiri di Desa Sena, itu juga sudah mulai. Dan Sumatera Utara melibatkan Kabupaten Kota untuk melakukan persiapan, baik itu membangun baru maupun reno di Kabupaten Kota masing-masing. Sehingga dilihat dari dua kesiapan ini, tidak ada alasan untuk PON tidak dilaksudakan. Dan kita yakin bahwa PON akan dilaksanakan tahun depan. Untuk cabang olahraga masih akan kita lihat sekarang sedang ada babak kualifikasi. Babak kualifikasi akan selesai di bulan November, karena terakhir kita akan menunggu Power Wheel yang ada di Sumatera Utara di Riau, itu pada akhir bulan ini. Sedangkan satu lagi, PON Beladiri akan dilaksanakan di Kota Bekasi dan Kota Bogor. Itu bulan November, itu juga sebagian dari cabang olahraga dijadikan sebagai tahapan babak kualifikasi. Saya kira itu hal-hal yang pokok yang tadi kita laporkan kepada Bapak Presiden. Harapannya semuanya akan berjalan dengan baik, dan mohon doa setunya, semuanya kendala-kendala terkait dengan kesibukan dan keterbatasan anggaran, kita semuanya akan bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadwal pastinya PON akan dilaksanakan dibuka tanggal 8 September di Aceh, di Bandar Aceh, dan ditutup tanggal 20 September di Sumatera Utara. Itu sudah melalui beding, jadi pada saat kita melaksanakan PON di Papua, sebetulnya dulu kan Papua Barat ingin ikut, tapi di dalam PP No. 17 2007, itu kan menyebutkan PON satu provinsi, sehingga itu direvisi, dan ini merupakan penyelenggaran PON dua provinsi, atau satu provinsi lebih yang pertama. Jadi bagi kami sendiri, ini merupakan satu pengalaman yang pertama menyelenggarkan PON dua provinsi. Dengan kondisi saat ini saya kira, kalau PON PON nanti mendukung masalah signyal, masalah siaran media, dan lain sebagainya, saya kira tidak akan menjadi kendala. Sementara ini, 65 ya, 65 cabang terbagi menjadi dua. 32 cabang itu ada di Aceh, 33 cabang ada di Sumatera Utara. Kadang-kadang, ada yang menyatakan lebih begini, sepak bola itu kita pisah menjadi dua. Ada sepak bola putra di Aceh, sepak bola putri di Sumatera Utara. Untuk berkuda, pacuan itu ada di Aceh, untuk ekwestrian, ada di Sumatera Utara. Sehingga kadang-kadang mereka ngitungnya, itu sebagai satu cabang di satu provinsi. Padahal terbagi menjadi dua dengan satu cabang. Masing-masing kita kenal dengan istilah disiplin. Gitu ya? Oke ya? Pak Gubernur? Aceh siap, Aceh siap nih Aceh. Dua-duanya pada prinsipnya siap. Oke? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.